Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bahas tentang tool upload lazada dari globot dan kita akan explore fitur-fitur di dalamnya dan bagaimana cara kerja dari upload lazada yang ada pada globot oke, tool ini akan membantu kita pada saat upload ke lazada dengan cara upload banyak produk sekaligus dan lagi kita bisa dengan cepat dan mudah untuk mendapatkan skor 100 atau skor sepurna di lazada untuk cara kerjanya kita langsung mulai aja jadi masuk ke menu upload lazada kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat collection atau daftar hasil grab yang pernah kita simpan dari sini kita bisa klik salah satunya contoh aja untuk shopee ini saya ambilnya dari shopee kemudian di sini kita bisa lihat daftar produk hasil kita scrap kemudian kalau kita mau upload pakai cara direct upload atau upload satu persatu seperti manusia kita bisa masuk ke menu direct upload atau kalau kita mau mass upload kita bisa klik ke export data kemudian kalau pakai direct upload yang perlu kita siapkan adalah pertama setting markup dengan cara collection setting di sini kita bisa lihat kita mau markup kita pakai advance markup atau simple markup tapi kalau simple markup semua produk kita markup dengan angka random yang kita tentukan anggaplah dari angka 15% sampai 30% tapi kalau pakai advance markup kita bisa tentukan bahwasannya nanti produk di bawah 100 ribu kita bisa markup antara 30-50% kemudian produk yang kurang dari 500 ribu dan karena di atas ini sudah ada 100 ribu maka kita bisa artikan bahwa ring harga di atas 100 ribu dan di bawah 500 ribu itu kita markup dengan angka 20% sampai 30% kemudian lainnya atau di atas 500 ribu itu bisa kita setting dengan angka contoh aja 15% sampai 30% ini contoh ya nanti teman-teman bisa kerasikan sendiri bagaimana strategi markup yang teman-teman gunakan untuk dropship nah dari sini pengaturan yang di bawahnya kita bisa lihat pembulatan beberapa rupiah gitu kan jadi kalau nanti dikalikan dengan angka sekian persen maka terkadang itu akan muncul nilai yang kadang acak atau ratusan dari hasil generate random markupnya nanti nah dari situ kita bisa bulatkan dibulatkan angka itu menjadi angka tipe 1 kemudian additional fix markup itu fungsinya untuk kalau misalnya kita tetapkan penambahan markup yang sifatnya itu tetap misalkan kayak penanganan gudang gitu contohnya kayak gitu nanti teman-teman bisa aktifkan atau non aktifkan itu bebas, opsional oke kita langsung aja masuk ke pengaturan berikutnya disini ada product image jadi kita bisa ajak gambar produk utama pada produk kita bisa setting disini kemudian random crop untuk mereset metadatanya untuk pengaturan limitasi tunnel sendiri kalau misalnya kita mau batasi jadi berapa gambar produk yang ada di setiap produk kita itu bisa kita setting disini jadi biar gak kelihatan sama dari supplier saya disini coba contohkan gak usah pakai limitasi ini kita cukup kosongkan aja kemudian product title case ini pengaturan untuk penamaan di dalam judul produk kita akan format seperti apa pertama kita bisa pilih title case dimana setiap huruf awal dari setiap kata itu kita bikin huruf besar atau teman-teman mau pakai uppercase atau besar semua gitu itu bisa pilih ke pilihan yang uppercase atau lowercase dibikin kecil semua itu bisa disini kemudian untuk tambahan awal judul produk kita bisa tambahkan dan disini ada tanda bintang disini dimana keterangannya seperti yang kita bisa lihat di bawah diberi tanda bintang adalah dia support untuk spinner kalau bisa di spin di dalamnya jadi syntax spinner seperti ini jadi ada kurung di awal dan kurung di belakang dan dipisahkan dengan tanda seperti ini dan ini bisa teman-teman kreasikan disini saya coba ambil contoh aja saya masukkan di awal dia COD atau original jadi di depan produk yang kita upload nantinya dia akan random bisa dipilihkan oleh kloput nanti bisa COD bisa original kemudian tambahan akhir judul produk sama seperti ini kita bisa pakai spinner juga kemudian tambahan sebelum deskripsi tambahan setelah deskripsi kemudian default beratnya berapa karena di shopee kalau misalnya kita scrap dari shopee itu informasi berat tidak bisa terdeteksi jadi kita bisa set defaultnya kemudian default stock kita bisa ikuti data produk kalau ada produk di dalam collection kita yang kosong maka kita bisa gunakan random stock tapi kalau misalnya dari collection ini ada stocknya yang kosong kita bisa skip nanti pengaturan ada di tab selanjutnya nanti akan kita lihat kemudian lanjut di bagian minimal order minimal order ini berfungsi untuk pada saat kita scrap produk-produk dari tokopedia karena tokopedia support minimal order jadi misal kita ambil produk grosir lah contoh misal seperti kaos anak gitu contoh aja misal harganya 8.000 tapi dia minimal ordernya 10 gitu nah kalau kita paksa menjadi satu maka ada perkalian disitu adalah minimal ordernya 1 tapi nanti dikalikan antara berat dan harganya jadi harga 8.000 tadi dikalikan 10 dan beratnya nanti dikalikan 10 juga jadi fitur ini memungkinkan kita untuk ambil produk grosir dari tokopedia untuk bisa di upload ke market list lain dengan minimal order yang kita setarakan standarnya kita oke setelah pengaturan ini selesai teman-teman bisa cek kembali pengaturannya apa sudah benar atau belum kemudian bisa klik tombol save nah setelah pengaturan collection setting ini kemudian kita mau upload berapa produk ini yang mau di upload di Lazada nah contohnya aja disini saya pilih dua produk aja untuk percobaan kemudian disini bisa teman-teman tambahkan watermark di dalam gambar produknya dengan diintegrasikan dengan tool watermark yang ada pada robot kemudian masuk ke step kedua jadi pengaturan bot kita bisa pilih human mode atau robot jadi ini lebih cepat tapi kami tidak sarankan kalau untuk real case ya jadi sebaiknya tetap kita menghargai platform yang kita tempati jadi dengan metode human gitu kemudian dari sini ada browser mode dimana browser mode kita bisa pilih antara visible mode hidden sama tanpa browser pertama kalau untuk visible browser dia browser pada saat upload itu muncul dan kelihatan gitu prosesnya kemudian kalau hidden dia masih pakai browser tapi browsernya itu disembunyikan jadi fitur ini akan menghemat RAM sekitar 60% dari mode visible browser kemudian kalau tanpa browser dia akan menghemat lagi lebih kecil lagi konsumsi RAM sama CPU nya karena dia tidak menggunakan browser tapi menggunakan metode transaksi data di balik layar kita gunakan defaultnya aja pakai hidden browser kemudian delay upload per produknya kita set anggaplah 20-40 detik disini dan kita biarkan pengaturan pause ketika terjadi 3 kali gagal kemudian untuk step yang ketiga kita bisa masukkan username sama password dengan format email atau username atau nomor hp kemudian t2 passwordnya nah contoh sekarang saya masukkan satu akun dan disini di kolom ini teman-teman bisa masukkan beberapa akun kalau teman-teman mau menggunakan cara upload secara seri jadi kalau misal contoh kasus misal disini teman-teman mau upload satu collection ini mau di upload ke 20 toko dan metode nya seri jadi setelah akun pertama di upload semua collection nya selesai maka dia pindah ke akun kedua selesai pindahkan ketiga nah teman-teman bisa tambahkan disini akunnya dengan cara masukkan akun yang kedua dan ketiga dan seterusnya gitu kalau teman-teman mau upload secara paralel maka teman-teman bisa tambahkan tab baru untuk membuka tool uploader lazada lagi dan lagi pengaturan seperti yang di awal kemudian masukkan akun yang lain jadi dia bisa upload 2 atau lebih berjalan bersamaan itu yang kita maksud dengan paralel nah kemudian untuk pengaturan kategori sendiri disini kita bisa gunakan mapping dari kategori ini kita mau petakan kemana di lazadanya jadi kalau di lazada kita mau masukkan ke kategori laksesoris elektronik kemudian aksesori handphone kemudian charger kabel nah teman-teman bisa pakai copy paste kalau teman-teman mau cepat settingnya kayak gini nah kemudian di dalamnya ini kita bisa atur spesifikasi dari kategori yang mau kita pakai atau teman-teman kalau gak mau pengaturan ini secara manual nanti teman-teman bisa setting untuk pengisian spesifikasi secara otomatis jadi teman-teman gak perlu setting secara manual antara spesifikasi yang wajib ataupun yang disarankan nanti bisa diatur dan dipilihkan oleh kloput secara langsung kedua metode ini ada plus minus jadi teman-teman silahkan pilih strategi mana yang mau dipakai jadi dari kloput sudah bisa men-support hal ini setelah pengaturan kategori ini kita setting semuanya kita bisa tutup kemudian kita masuk ke bagian berikutnya kalau misalnya teman-teman gak pengen pakai mepeng teman-teman mau coba dengan rekomendasi dari Lazada sendiri teman-teman bisa langsung centang untuk kategori otomatis jadi disini fitur ini memanfaatkan fitur dari Lazada dimana pada saat kita memasukkan judul produk maka Lazada akan memberikan rekomendasi kategori berdasarkan judul produk yang kita masukkan nah kita bisa menerapkan fitur itu jadi kloput nantinya akan memilihkan kategori itu sendiri contoh aja disini saya copy kemudian kita masukkan disini jadi Lazada sudah memberikan rekomendasi kategori dan jika fitur yang jika fitur kategori otomatis ini diaktifkan maka kloput akan menggunakan fitur rekomendasi kategori yang diberikan oleh Lazada pada demo kali ini saya gak aktifkan ini saya gunakan mepeng kemudian untuk kategori yang dibawa ini fungsinya untuk meminimalisir error pada saat tidak semua mepeng kita aktifkan atau kita aktifkan kategori otomatis tapi dari Lazada sendiri tidak memberikan kategori rekomendasi maka dia produk yang tidak ditemukan kategorinya tadi kita bisa masukkan ke sini disini kita bisa pilih kategori misalkan lainnya tapi karena saat ini saya sudah gunakan mepeng kategori maka tidak perlu lagi mengaktifkan fitur ini kemudian ada pada bagian spesifikasi otomatis seperti yang saya sampaikan pada saat di awal tadi dimana untuk spesifikasi yang perlu kita isi untuk mencapai skor 100 adalah yang kita tandai di mapping ini adalah kategori dengan tanda wajib atau disarankan jadi kedua ini itu perlu diisi jadi kalau teman-teman mau dipilihkan oleh kloput maka teman-teman bisa aktifkan gunakan spesifikasi otomatis dan disini nanti kloput akan memilihkan secara natural spesifikasi apa yang mau dipakai contohnya misal kalau untuk merek sendiri dari Lazada menyediakan pilihan untuk tanpa merek maka pilihan itu yang akan dipakai sama kloput secara otomatis gitu kemudian bisa dipilihkan juga secara acak untuk spesifikasinya kemudian random secara angka ini berfungsi untuk spesifikasi yang sifatnya input angka contohnya kalau misal kita upload ke kategori charger kabel kemudian kita menemui ada contohnya jumlah port USB nya itu berapa nah ini angka ini akan dimasukkan secara acak oleh kloput teman-teman bisa masukkan disini angkanya misalkan angkaplah dari 2 sampai 8 untuk mempelajari tentang bagaimana cara kerja dari pengisian spesifikasi otomatis teman-teman bisa klik disini nanti akan muncul ke akan masuk ke panduan dari robot kemudian kita kembali lagi kesini untuk SKU product kita bisa kasih awalnya awalnya kita bisa acak aja kemudian untuk penambahan gambar di loriketnya kita mau letakkan di bawah deskripsi atau di atas deskripsi kemudian untuk pengaturan logistik sendiri jadi ini kita set panjang lebar dan tingginya berapa kemudian untuk stock product ada pilihan untuk mengikuti data product atau kita paksa jadi kalau teman-teman mau pakai coba dengan strategi limitasi product limitasi stock teman-teman bisa manfaatkan fitur ini atau kalau dibuat real seperti hasil scrap maka teman-teman bisa aktifkan mengikuti data product kemudian kalau stock kosongnya mau kita lewatkan saja jadi biar gak disisama random ini maka kita bisa jentang disini kemudian untuk penambahan pengaturan optimasi super 100 maka teman-teman bisa lewati produk-produk yang gambarnya kurang dari 3 dan juga melewati deskripsi yang kurang dari 30 kata jadi ini ada pengaturan spesifik untuk mencapai super 100 ada persenatannya seperti yang sudah disetting di pengaturan ini kita bisa aktifkan kedua fitur ini kemudian kita bisa klik tadi rek upload oke kromnya akan muncul kemudian kalau misal disini ketemu dengan sebuah capcah disini teman-teman bisa kita geser nah setelah masuk disini teman-teman bisa masuk ke proses monitor untuk melihat proses upload yang sedang berjalan nah ada sebuah kanda disini maka pada proses ini butuh penanganan karena tadi pada saat proses upload kita menemui capcah maka kromot akan secara otomatis memberhentikan sementara untuk proses tersebut dan kita perlu menverifikasi untuk melanjutkan proses uploadnya kemudian setelah kita upload maka prosesnya akan hilang dan kromot akan menyimpan informasi login yang sudah dilakukan jadi nantinya pada saat upload lagi di akun yang sama maka kromot tidak perlu lagi melakukan auto login karena dia sudah menyimpan dan menggunakan informasi login yang telah tersimpan oke kita bisa tunggu proses ini selesai jadi disini kita bisa lihat bahwa satu produk yang kita upload sudah berhasil di upload dan kita akan menunggu proses upload untuk produk selanjutnya oke kita bisa lihat disini kedua produk sudah berhasil di upload dan tidak ada yang gagal dan prosesnya sudah berhenti indikator hijaunya sudah hilang oke kita cek ke akun seller center dari Lazada coba kita refresh nah disini kedua produk yang telah kita setting upload dengan cloud tadi sudah masuk dan mendapatkan skor sangat baik coba kita lihat disini jadi skor yang kita dapatkan adalah skor sempurna lebih kayak gitu kalau teman-teman suka dengan tool ini teman-teman bisa like videonya dan bisa tinggalkan komentar dan kasih tanggapan mungkin masukan apa yang bisa ditambahkan untuk perbaikan pada tool yang kita kembangkan ini oke terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati